Seorang ayah sambung di Kabupaten Merangin tega melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Yang tak lain adalah anak tirinya yang baru berumur 12 tahun di kebun karet tempat ia bekerja. Bahkan perbuatan pelaku ini sampai membuat korban mengalami trauma. Biadab, kata inilah yang pantas diterima oleh Baharudin, usia 40 tahun, yang merupakan warga desa Aur Berduri, Kecamatan Nalotantan, Kabupaten Merangin. Pria yang bekerja sebagai penyadap karet ini tega mencabuli seorang bocah wanita yang masih di bawah umur yakni berusia 12 tahun. Yang lebih menyakitkan lagi bahwa bocah yang dijadikan pelampiasan nafsu becat pelaku ini adalah anak sambungnya. Tindakan pelaku yang tidak manusiawi ini tidak hanya dilakukan sekali saja, namun pelaku diduga telah melakukan pencabulan terhadap korban terus berulang-ulang kali yang membuat korban mengalami trauma. Kasat reskrim Polres Merangin AKP Lumberian Hayudi Putra mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengamankan pelaku karena diduga telah melakukan tindakan pencabulan. AKP Lumberian Hayudi Putra menjelaskan, korban pada awalnya diminta oleh pelaku untuk menemani dan membantu pelaku bekerja menyadap karet di kebun. Kesempatan ini ternyata dimanfaatkan oleh pelaku untuk mencabuli korban. Saat ini pelaku telah diamankan di sal tahanan MAPOL Res Merangin guna mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan kepada korban. Ini pelaku awalnya sedang memotong karet kebunnya bersama dengan korban. Riko Saputra, JAK TV, melaporkan